Halo, berikut adalah hasil pertandingan biala dunia U17 di grup E dan F, minggu 12 November 2023 Korea Selatan melawan Amerika berakhir untuk kemenangan Amerika dengan skor 1-3 Gol Amerika dicetak 2 gol oleh Barchimas di menit ke-7 dan 73 Juga Medina di menit ke-49, 1 gol dari Korea dicetak oleh Myung Joon di menit ke-35 Perancis berhasil menang melawan Burkina Faso dengan skor 3-0 Dimana gol dicetak oleh Matis Lamborto di menit ke-49 Juantin Kres di menit ke-81 dan Tidram Gumis di menit ke-87 Jerman takukan Meksiko 1-3 lewat gol dari Darvish di menit ke-29, Max di menit ke-38, Eric di menit ke-53 Dan dibalas satu gol Meksiko lewat kaki Jimenez di menit ke-75 Venezuela menang 3-0 terhadap Selandia Baru lewat gol dari David Martinez di menit ke-29 Dan dua gol dari Leonhan Romero di menit ke-87 dan 90 plus 7 menit Di grup A, di peringkat pertama ada Maroko dengan 3 poin Di ikuti Indonesia dan Ecuador dengan memperoleh 1 poin Dan peringkat 4 ada Panama dengan tanpa poin Di grup B, peringkat pertama ada Mali dengan 3 poin Peringkat 2 Spanyol 3 poin Peringkat 3 Kanada 0 poin Dan Uzbekistan 0 poin Di grup C, peringkat pertama ada Inggris 3 poin Peringkat 2 ada Iran dengan 3 poin Peringkat 3 ada Brazil dengan 0 poin Dan peringkat 4 ada New Caledonia dengan 0 poin Di grup D, peringkat pertama ada Jepang Dan Senegal dengan 3 poin Di peringkat 3 ada Polandia dan Argentina dengan tanpa poin Di grup A, peringkat pertama ada Perancis dengan 3 poin Dan diikuti oleh USA dengan 3 poin Peringkat 3 ada Korea dengan 0 poin Dan peringkat 4 ada Burkinovaso dengan 0 poin Di grup F, peringkat pertama ada Venezuela dengan 3 poin Peringkat 2 ada Jerman dengan 3 poin Peringkat 3 ada Meksiko dengan 0 poin Dan peringkat 4 ada Selandia Baru dengan 0 poin Top Asis dengan mengoleksi 1 asis ada Santiago Sanchez dan Pablo Lopez Charles Herman, Joel Indala dan Abdelma Ali memimpin Top Asis dengan 2 asis Top Score Bertimas, Renhan Romero, Amaradio, Obuavoduo mengoleksi 2 gol Mamado Dumbia masih berada di punca skor dengan 3 golnya Sekian dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe